selamat menikmati 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 candi ini jenisnya jenis fungsi indonesia menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Dan yang kedua, temukan huruf vokal yang mengikuti dengan cara menggaris bawahi huruf A, I, U, E, dan U. Dan yang ketiga, warnailah gambar candinya. Nah, di sini Bu Yunda sudah memberi contoh teman-teman. Di awalan kata ma, Bu Yunda sudah menemukan kata makan. Nah, coba ini kita baca. Bu Yunda sudah menulis kata ma-ka-an. Nah, Bu Yunda juga sudah mengidentifikasi huruf vokalnya. Ada huruf vokal apa, teman-teman? A, I, U, E, O. Di kata makan ini ada huruf vokal A. Dan Bu Yunda sudah menggaris bawahi. Setelah itu, jangan lupa teman-teman juga memberi warna candinya. Nah, teman-teman, apa? My friend, oke. Nah, teman-teman juga boleh lho menulis lebih dari satu kata. Boleh sebanyak-banyaknya bersama mama di rumah. Sangat mudah kan teman-teman? Nah, teman-teman, sebelum bermain, pastikan ingat aturan bermain di sentra persiapan. Yang pertama, fokus dan tuntas. Dua, lapor. Tiga, beres-beres. Empat, recalling bersama mama. Nah, sebelum bermain, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Before we play, we say basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat bermain, teman-teman. Alhamdulillah, Bu Yunda, teman-teman sudah melakukan kegiatan di sentra persiapan. Teman-teman mendapatkan bintang. Celing, 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 bintang 3E. Selamat, teman-teman. Pastikan selalu semangat dan juga fokus mengikuti kegiatan home learning di rumah. Dan selalu mengingat 3M. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, yaitu menjaga jarak. Dan yang ketiga, adalah memakai masker. Di akhiri, Bu Rizka dan Bu Yunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.